oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera balik lagi ke channel black aksesorisido arjo kali ini kita mau spill perkabelannya ini yang kabel aki yang akan masuk ke relay nomor 30 kemarin udah kita jelasin kabel aki itu nomor 30 dia turun ke bawah kesini ke depan selalu pake spiral biar aman spiral naik ke atas usahain itu pake pengaman karena kita gak tau ya kabel itu kegesek besi body rangka atau tikus kita gak tau netik itu biasanya jadi tempat persembunyian ya tikus rata-rata apalagi kalau nganggur lama ini perkabelannya terus ini holdernya udah kita pasang kan udah kita rakitin di part 3 itu PNP ini udah masuk dan ini yang kita bilang untuk indikator speedometer dim tuh ini gak tinggal PNP aja kemarin di part 3 itu udah kita kasih tau dan ini yang turun sisa 3 kabel yang ini akan nanti masuk ke input relay lampu dekat hijau lampu jauh kuning dan biru itu lampu kotak ini gak perlu masuk relay ini langsung ke headlamp tapi kalau 2 kabel ini dia akan masuk relay tuh dia turun ke bawah ini nanti kita kasih selongsong lagi dan akan kita pasang relaynya jadi gak perlu perngsep perngsep yang rapi jadi ke orinya udah ini bawaannya ya ini soket bawaan ini soket buatan kita tuh masuk putih ini yuk kita kita pasang dulu oke ini jadi udah kita rakit ya tetap yang ke bawah itu hijau kuning metrik lampu kotak nah lampu kotak ini kan biru tadi udah saya bilang gak masuk ke apa gak masuk ke relay jadi yang masuk relay itu kuning hijau sama metriknya ya tuh 3 juga sama jadi ini inputnya relay ini relay udah kita taruh sini tuh kita ikut taruh sini ini ini aki yang turun ke bawah sampai belakang sampai belakang ada fuse nya disini dan sini udah ada keterangannya ada metrik relay high beam gitu semalam udah kita kasih juga di part 2 nya sama part 1 rangkaiannya jadi ini input ini output buat yang semalam ikut left atau part 3 nya sama part 2 udah lihat pasti paham ini kan makanya kita bedain biar nanti pas pasang di motor itu bisa keliatan nah ini kan yang langsung ke apa headlamp nah ini kan yang dari inputnya relay ini yang dari saklar ntar gue taruh aja deh biar jelas nah gini deh ini kan yang dari saklar nih dari atas tuh naik ke saklar sini saklar fixen turun turun keluarnya ini hijau lampu dekat kuning lampu jauh dan belang itu strip metrik nah yang input disini masuk ke relay jadi kita buatin soket gini biar gampang nanti kalau misalnya ganti relay kan tinggal copot ini tinggal kita ganti relay misalnya mau ganti relay set tapi biasanya kalau kayak gini yang rusak relay doang biar di relaynya doang tinggal colokin lagi gitu tuh kan enak tinggal kita masukin celet sama kan terus ini outputnya yang 87 ini langsung ke headlamp tuh kabel yang keluar dari headlamp nanti ya ini nanti dirapikan lagi kita pakai selang atas longsong spiral tuh nanti dikasih soket ini yang buat ke headlamp ini nih tuh ini kan soket di dalam headlamp jadi kalau misalnya nyervis-nyervis kita nyopot soket ini aja biletnya udah lepas jadi gak ganggu kabel yang keluar atau masuk ini yang keluar arah headlamp keluarnya keluar dari headlamp ini yang di dalam ini yang di luar jadi nanti posisi headlamp keluarnya segini nih nah ini di luar headlamp ini di dalam sama-sama main soket kalau nyervis biar gampang gitu ya ini kan tuh hijau dekat jauh kuning strip metrik biru lampu kotak hitam ground ini juga ground ground lampu kotak sama lampu utama kita bedain ini juga kan sama biru lampu kotak terus strip metrik hijau lampu dekat kuning jauh ini ground groundnya tuh kita pake ground tebel barangnya kita tes oke bisa tenang ini kita taruh dulu aja ya yang part 3 itu kan masih di atas meja sekarang udah di atas motor kita tesnya oke ini hp kita taruh dulu sementara ya ini yang dari bilet soket ini pokoknya keluar headlamp ya keluar headlamp kita sesuaikan lampu kotak dulu lampu kotak dari setelah fixen dia kan langsung tuh dari atas langsung turun ke bawah gak lewat relay lampu dekat hijau hijau itu output dari relay kita sambung sama hijau disini berarti lampu utama black lampu jauh kuning output dari relay terus lampu metrik output dari relay juga belang biru langsung dari setelah fixen hijau lampu dekat yang tengah sini lampu dekat output dari relay 87 masuk ke headlamp kita di putih headlamp gitu aja terus kuning lampu jauh kuning dari sacral fixen masuk ke relay dari relay keluar masuk ke sini lampu dim serenoid terus metrik ini strip dari input masuk ke relay keluar ke sini dan ini ground hitam buat yang yang ikutin part 1 part 2 part 3 pasti paham kalau gak di skip skip nih biru langsung dari sacral fixen hijau dari output relay masuk ke lampu dekat bilet kuning output dari relay masuk ke bilet lampu jauh strip metrik lampu dekatnya lampu utamanya kalau dim dia jadi satu semua oke kita tes dulu karena kan part 3 itu kita prosesnya itu di bawah di bawah motor atau bisa dibilang di apa ya di atas meja nah ini saya tes seperti ini biar lebih jelas terus mudah dipahami jadi gak proses udah pasang di headlamp baru dijelasin malah bingung kalau begini kan enak kalau ada kurang jelas bisa kasih komentar pertanyaan atau apapun mokok saat motor dingin usahakan motor posisi stasioner dulu sampai suara di gustak dulu baru kita ikuti waktu kita jalan kita tes ya lampu kota kelihatan ini lampu kota kelihatan ya lampu kota bang posisi mati harus mati bisa gak bisa bang metriknya doang metrik doang metriknya langsung kembang tangannya itu enggak cukup tangan di jarang posisi mati semua langsung ke tim bisa lampu tangan doang bang oke masuk ke tim bang bisa tim pancer bang bisa posisi metrik doang tim pancer enggak bisa karena dia kalau pancer itu lampu utama ini di pancer bisa karena metrik kita ikutnya saklar ini ya tapi dimnya kita jadiin satu enak ke dimnya cepet kalau 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 ada teman-teman pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ini untuk relaynya disini kita udah ada selengkitin disini output inputnya ini kan input yang dari saklar fixen sudah kita jelasin juga tadi tonton pelan-pelan dipahami terus nonton aja dari part 1 sampai part 3 pasti paham warna kabelnya juga masih sesuai dengan video dari part 1 terus ini seret itu ini kan ground kita kita pasang di sasis baut baut sasis terus ini usahakan kabel aki itu yang tebal yang besar serabutnya banyak gitu sampai kebawah itu kita kasih selang spiral biar safety biar aman tuh inget ini hanya untuk contoh tapi kalau udah mulai kepasang linket lem dia harus main soket semua dan harus safety gitu ya semoga bisa dipahami untuk part tempat ini nanti kita akan proses retokit gitu bisa pan 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 pan